Pak Karomani sehat Pak? Sehat Pak. Sidang lanjutan pada pekan keempat atas perkara suap penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri Universitas Lampung dengan terdakwa Andi Desviandi selaku tersangka pemberi suap kembali digelar Rabu kemarin. Dalam sidang mantan Rektor Karomani dihadirkan sebagai saksi. Karomani menyebut bahwa satu mahasiswa berinisial ZAG merupakan titipan dari Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung Ari Meizari Alfian untuk dapat diloloskan di Fakultas Kedokteran Unila Penerimaan Tahun 2022. Zulkifri ini sehat yang sudah maksud saya perlu kemukakan. Pak Kuang, Pak Yogyitri tidak pernah bertemu langsung. Saya belum tanya kesalahan saudara saksi ini, kalau ditanya-tanya sudah bertanya-tanya. Yogyitri, siapa yang saudara tahu saudara tulis di sini? Yogyitri Hasan? Siapa Yogyitri Hasan? Pak Menteri? Menteri apa? Menteri Perdagangan, Pak Bapak Jalur Mandiri. Yang kedua, Jalur Mandiri, 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 Jalur Mandiri. Saya tidak pernah bertanya-tanya. Saya ingin jawabannya dulu, kalau mau panjang saya tanya-tanya. Ya. Andi siapa? Andi apa? Jawabannya, Andi Bapak Jalur Mandiri adalah dikipan dari Pak Yogyitri, Fakultas Kedokteran Unila Penerimaan. Saya diberitahu oleh saudara Ari, meja hari ini. Bahkan kalau tidak salah waktu itu ada sembantang sepulis. Saudara, begini? Saya diberitahu. Pak Ari, saksin, saudara-saudara. Apa yang diceritakan ini? Ya, penggunaan Pak Jalur Mandiri. Tolong dibantu. Ya, setanjang nilainya, penggunaan, SPI-nya, jangan takut bunyi. Oke. Meski menyebutkan satu mahasiswa merupakan titipan Zulkifri Hasan, namun Karomani tidak mengetahui soal jumlah uang yang disetorkan. Hal ini lantaran uang tersebut diterima oleh Muali Min yang merupakan orang terdekatnya. Selain Andi Desviandi, dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri Unila, KPK juga menetapkan Karomani beserta mantan Wakil Rektor Iheriandi dan mantan Ketua Senat Embasri sebagai tersangka. Roma Afriya Idam, Kompas TV Lampung.